RENTETAN PERISTIWA GANJIL RENTETAN PERISTIWA GANJIL Berharga semua kejadian yang sulit dinalar akal sehat ini karena ada campur tangan makhluk halus yang menyukai Lilis. Dan diduga bersemayam di sebuah kolam air tua di belakang rumah Haji Sukarya. Ditemani Kang Ujang Bustomi, saya mencoba mengguak misteri yang menderah Lilis dan menyingkap tirai gaib di sekitar rumah Haji Sukarya. Ini saatnya menempuh proses mediumisasi. Tiba-tiba, makhluk gaib telah menguasai seluruh raga mediator ini. Ia mulai beraksi dan memilih naik ke atas pohon. Setelah lama menunggu, makhluk ini pun mulai membeberkan kisahnya. Kenapa memang? Alasannya kenapa ga suka sama anak-anak disini? Kulah demen. Demen? Iya. Kenapa harus disukain? Kulah lewat balong kanan. Kulah teleng buca wadun. Rupanya, makhluk yang merasuk tak pelit bicara. Ia pun terus berbagi cerita. Dalam buca wadun pun. Bangsa apa kan? Abang-abangsa jin. Kita bangsa manusia. Kenapa ketika bangsa jin mencintai manusia? Itu kan bukanya di bangsa jin juga ada si bangsa anda yang perempuan. Yang perempuan juga jenis kelaminnya. Tapi kita seneng di buca wadun kan seri adus nikono. Berapa anak perempuan yang anda sukai? Buca wadunnya cuma siji kan kita seneng. Buca wadun. Pengen tepatnya nih kalau kita. Ya nggak boleh gitu dong. Supaya bisa jadi TKT kita. Apa yang anda lakukan sama anak perempuan tersebut? Lewat cara-cara apa? Agar dia bisa anda tarik ke dunia anda. Carai. Digawet gering. Dia aja berkena. Ketika pun buca cik, pengerti. Apalagi tidak bisa melihat sosok anda. Anda sukai itu sampai anda celakai. Kan nggak bisa. Dengan seperti itu. Dosa itu. Cuma caranya. Saya bocak wadun dulu mati. Kita lebih bisa. Melihatnya bocak wadun. Ya bukan. Mati-matikan urusan yang bagus dulu. Sampai mati. Sampai tegak nggak bisa. Katanya anak tersebut sering seperti kehilangan kesadaran. Lupa kalau misalnya masuk ke dalam kamar mandi. Lupa dengan apa yang dia alami. Itu kalau menurut anda karena apa? Itu kerjaan kita. Caranya membuat seperti itu gimana? Caranya ngebisiki. Supaya melu pengunannya kita. Selain itu apalagi? Tidak pernah mengganggu orang tuanya atau keluarganya yang lain? Apa hanya anak tersebut aja yang anda ganggu? Tidak bisa menjadi deketik kita. Sepertinya ia tengah menahan sakit yang teramat. Mau sadar, mau pergi dari tubuh mediator Tak lama, mediator dikembalikan kesadarannya Saya masih penasaran mengungkap cerita mistis tempat ini Mediumisasi dilanjutkan kembali Assalamualaikum Assalamualaikum Sepertinya di dalam tubuh mediator kami ini Sudah bersemayam energi makhluk tak kasat mata Jangan kemana-mana, tetap saksikan Tua Dunia Mohon akbar, mohon akbar, mohon akbar Banguni rumah lainnya pun tak luput dari gangguan gaib Dan seakan menjadi teror yang tak berkesudahan Adanya tetesan darah di lantai ruang tamu Suara perempuan tertawa nyaring Tangisan yang memilukan Hingga penampakan sosok menyeramkan Seolah menegaskan adanya kekuatan alam lain Yang bermaksud buruk terhadap keluarga Haji Sukarya Kami pun penasaran Adakah hubungan antara penunggu gaib kolam air tua di belakang rumah Dengan semua teror gaib ini? Adakah makhluk alam lain yang bisa menjelaskan perihal ini? Ketika, mediator sudah dikuasai pikirannya oleh kekuatan gaib Sepertinya, ia mengetahui seluk-beluk di rumah ini Ia pun memperlihatkan gerakan-gerakan anehnya Saat kami memperhatikannya Tiba-tiba ia berbeda tingkah Perubah semakin buas dan menyerang kekujang Khawatir semakin membahayakan Mediator di tangan kekujang Ia pun dinetralisir Saat saya tadi lagi mengajak mediator berinteraksi Tiba-tiba banyak sekali orang-orang yang kerasukan Dan dia mengamuk beberapa genteng mereka banting dari musola ini Bisa anda lihat, salah satunya ada di atap musola Dan di sudut yang berbeda Terdengar suara gaduh Kami pun lekas menghampiri Rupanya sudah ada beberapa orang Yang dipengaruhi energi negatif Eh jangan kayak gitu dong Nanti gak bisa ngobrol kalau kayak gini Turun dulu yuk, biar ngobrolnya enak Saya arah, saya pengulit disini Siapa? Nama anda siapa? Masa anda ngerusak kayak gitu? Bahan gak boleh Anda ini namanya siapa? Anda siapa namanya? Pergi kalian semua Ya nanti, nanti Kigeden Sejak kapan itu raja anda suka sama Berarti udah lama ya Sampai udah SMA masih aja disukain ya Ya jangan, raja anda itu menyesatkan Anda bangsa anda ya nikah sama bangsa anda Gak usah nikahin sama bangsa kita Awas, awas Ini ada palanya kameramen saya Gak boleh Ini kan musholat Kamu muslim gak? Ini tempat sholat Gak ada yang sholat Ya saya senang disini Gak ada yang sholat kata siapa Kata siapa itu masih difungsikan Masih difungsikan Sekarang mereka berpindah tempat Yang menjadikan sumber air tua ini Menjadi tempat pertarungan Ya Allah Akbar Wih, jangan mau Ini keadaan masin Masin gaduh ya Masin 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 Kau mau kalupan di sini Gapasin Kau Kau lihat kejaran orang bangsa ya Kau 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 gimana Iya Kau Kom Terimakasin Kau Pertama Kau Tumbal Itu kan gak salah Kau Tumbal Yang mengganggu terus Gapasin Kau Kau Kasih Lepasin Lepasin Beberapa mediator di atas atap musholat Tiba-tiba beberapa orang Jatuh ya Tolong Dan mereka sepertinya beda kelompok, saling menyerang satu sama lain. Tapi saya belum tahu ini maksudnya apa dari mereka. Kita tanya-tanya. Kacau sini kalau begitu. Kacau. Kacau sini. Kacau, tahu nggak? Kenapa? Kacau, tahu. Kacau, tahu. Kacau, bisa mati. Salah. Kacau, yang mati, bisa mati. Salah. Salah. Apa itu? Allah yang menciptakan rendah. Saya datang baik. Saya datang baik. Eh nggak boleh. Nggak boleh. Eh nggak boleh gitu. Nanti, Nanti. Banyak orang. Kok mau siapa? Nanti bisa senang nggak sih ngobrol nggak enak? Sini. Sini. Nanti. Tarik, tarik, nanti, nanti. Baruk. 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 Eh, lepasin dong, main trolleyokan dong. Eh, lepasin. Patahin nih! Patahin nih! Patahin nih! Patahin nih! Awat! Awat! Hei! Abang! Keadaan semakin memperhatinkan. Kang Ujang dijadikan sasaran empuk mediator-mediator. Abang! 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 Ya, keadaannya makin... Abang! 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 Lagi-lagi, sudah ada seseorang yang tak dapat mengontrol diri. Ini Anda kenapa nih? Tau-tau merasuk ke tubuhnya mediator kami? Itu yang ada suara-suara, terus kadang-kadang ada orang jalan, ada darah itu. Ulah Anda atau? Kenapa? Alasannya apa? Mengusik kebahagiaan keluarga ini kenapa alasannya? Apakah dulunya ini tempat Anda lalu dibangun rumah ini, Anda merasa terusik dan teman-teman Anda? Atau memang ada yang menyuruh sebangsa Anda untuk mengganggu ketenangan dari keluarga ini? Saya suka, tinggal di sini. Ini rumah saya. Ini rumah Anda menurut Anda, tapi di dunia kami ini rumahnya apa sana? Kenapa nggak pindah aja? Kan ini udah dibangun rumah, udah ditempatin orang. Saya tidak mau. Terus Anda suka mengusik ketenangan keluarga ini? Ya tentu. Wujud yang biasa ditampakkan atau saat merasuk ke dalam mimpi itu apa wujud Anda? Laki-laki. Tapi ini Anda berarti wujudnya laki-laki? Ya. Biasanya Anda mengganggu di bagian mana? Anda biasanya berada di sini di bagian... Saya di sini, saya di sini. Di kamar ini aja? Nanti saya akan bersihkan Anda baca doa minta kepada Allah. Agar Anda tidak mengganggu bahasa kami. Ya. Sudah pergi. Sudah. Sudah Anda pergi aja. Dirasa cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Tak berlangsung lama, sudah ada mediator yang tersengat kekuatan lain. Dia menunjukkan kemarahannya. Udah, 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 udah. Saran dengan kelanjutannya? Assalamualaikum. Tetap di dua dunia. Ada siapa? Maksudnya tujuannya untuk ke rumah ini apa? Diduga makhluk halus yang bersemayam di tubuh Lilis, bermaksud membawa Lilis masuk ke alamnya. Sehingga segala cara ditempuh untuk melaksanakannya. Tak cukup satu, beragam energi negatif dikerahkan dan seakan bekerja sama mengganggu kenyamanan rumah Haji Sukarya. Dapatkah kami mengungkap siapa jin fasik dibalik teror gaib ini? Serta memulihkan kondisi Lilis seperti sedia kalah. Maksudnya tujuannya untuk ke rumah ini apa? Saatnya, saya membangun komunikasi dengan dia. Siapa yang menyuruh Anda? Siapa? Ada! Caranya apa yang dilakukan sama Anda dan sejenis Anda? Hah? Dibuat sakit. Dibuat sakit. Apa yang dikasih orang itu untuk Anda? Apa? Contohnya apa aja? Makanan Anda tuh seperti apa sih kalau bangsa-bangsa Anda tuh? Bunga. Selain bunga? Minyak. Terus? Malah kambing. Anda-anda dikirim ke sini tuh lewat apa? Media apa? Terbanyak. Tapi, sesaat kemudian kami kembali dibuat kaget. Satu penonton mengalami keserupan dan menyerang mediator berambut keriting ini. Ada makhluk yang merasuk ke tribusi seorang. Dia mencoba menyerang mediator yang lagi saya ajak berbincang-bincang ya. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anda bisa membantu menceritakan penyebab semua gangguan gaib yang kerap terjadi di rumah ini tuh karena apa sih? Mulanya. Dan masih ada makhluk-makhluk gaib yang mengincar mediator-mediator kami. Setelah kejadian begini baru ribut. Mereka pun tak berhasil mengendalikan dirinya. Tidak, 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 tidak. Hei, hei, hei. Gak boleh kayak gitu. Nanti bubarnya. Gak boleh kasar. Gak boleh kasar. Gak boleh kasar. Oh, Wakbar. Makhluk gaib yang masih berada dalam badan penonton ikut meneralisi kesadaran mediator. Sepertinya, makhluk yang merasuki jiwanya berenergi positif. Adakah yang ingin dia sampaikan? Digunakan. Maksudnya, musolahnya dipasahkan ke ibadah, haji, dan lain-lainnya. Tapi kenapa lagi ibadah, tiba-tiba ada makhluk yang mengganggu? Ikut sholat. Itu bangsa dari gamel jemusnya. Yang ikut sholat. Iya, dan manusia tidak perlu takut. Seharusnya. Iya. Tapi kenapa... Kalau diposongkan seperti itu, dijajan begini, baru menyerahkan bangsa jin. Sedangkan kalian tidak tahu mana yang kapir dan mana emosi. Kan yang tidak memfusikan musolah tersebut itu masyarakat sini. Tidak hanya keluarganya pas sana. Tapi kenapa yang merasa terusik oleh gangguan gaib itu hanya keluarga pas sana? Kenapa ada yang seseorang itu yang dicintai atau gimana? Iya. Apa karena Lilis, anak bungsunya disukain makhluk gaib. Akhirnya membuat energi-energi gaib lainnya mengusik ketenangan keluarga ini. Iya. Iya. Anak itu banyak istimewa. Istimewanya apa sih daripada anak-anak lainnya? Iya bisa saya ungkapkan secara gamblang. Awas memberi penjelasan. Dia pun pulih dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kuatnya energi negatif di rumah ini, Kang Ujang mencoba menetralisir keadaan. Menelusuri satu persatu ruangan. Akhiri dengan rukia masal. Tiba-tiba, Lilis tak sadarkan diri. Dia seperti kepanasan. Seolah makhluk gaib yang berada dalam casatnya terusik. Tidak boleh, Lilis. 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 Lilis semakin tak terkontrol. Dia berusaha menjakar-jakar wajahnya. Ganya menjadi kuat Walaupun sudah dipegang beberapa orang Ia tetap nekat berontak Ia tetap nekat berontak Ia tetap nekat berontak Butuh waktu cukup lama Membuat Lily sadar kembali Irinya masih sukar lepas dari pengaruh kekuatan lain Pelan-pelan, ayo bisa Bismillah 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 bisa-bisa udah gak apa-apa paksa terus aja biar minum minum Liz, gak apa-apa Liz Allah wakbar Allah wakbar Liz, lawan Liz, jangan diikutin lawan mak lawan sayang Allah wakbar dia kembali mengamuk dan terus berusaha menjambak-jambak rambutnya suasana kembali mencekam sayang ayo Liz bisa, Liz bisa ayo Liz bisa sayang ayo jangan diikutin Liz gak boleh ikutin alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala semua bisa teratasi dengan baik ya Kang Ujang Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan liputan kita malam ini lalu hikmah apa yang bisa kita ambil dari liputan kita ya Alhamdulillah tadi ketika kita melitarisi dari awal ada keluarga rumah yang sakit konon katanya dicintai oleh makhluk halus dan juga sering diganggu kita kembalikan semuanya kepada Allah seperti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahawa Al-Quran A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim ketika kita manusia dalam tidur dalam gimana pun berjalanan semua ingat Allah insya Allah tidak akan ada masalah apalagi rumah itu dilakukan untuk beribadah kepada Allah insya Allah tidak ada masalah saya yakin hak terima kasih